Sebuah pabrik sekaligus gudang penyimpanan kayu ekspor di kota Surabaya, Senin malam ludes terbakar. Diduga penyebab terbakarnya api berasal dari korsleting mesin blower yang meledak. Pabrik sekaligus gudang penyimpanan kayu ekspor di kawasan Ngagel, kota Surabaya, Senin malam terbakar. Api diduga bersumber dari salah satu mesin blower yang meledak. Percikan api akibat ledakan tersebut kemudian membakar serpihan kayu bekas produksi mebol. Terpahan angin kencang dan dalamnya lokasi pabrik sempat membuat petugas kekulitan. Api berhasil dijinakan selama 3 jam setelah 12 unit mobil. Dam kar Pempo Surabaya diterjun. Awal mulainya tiba-tiba api keluar dari mesin blower gitu aja. Langsung apinya membesar gitu aja. Terus membakar kayu-kayu del bagaimana? Ya posisi lagi banyak serbuk disitu langsung api langsung menjalan semua gitu.